Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuridnya wad din Wassalatu wassalamu ala Man uhyil quran Wa ahli behtil kiram Wa sahbizawil quran amma ba'd Yang saya muliakan Dan saya cintai guru kita semua Kang Jalal Ustadz Jalal Beliau ini Guru kita semua Tulisan-tulisannya luar biasa Dan saya tumbuh Besar angkatan 90-an Di fakultas syariah UIN Ciputan Dengan membaca buku-buku Kang Jalal Karena itu sebuah kehormatan buat saya Bisa satu panel dengan Kang Jalal Setelah tadi malam Di acara IJabi di Jakarta Naik kereta bareng Kang Jalal Kemudian sekarang Satu panel lagi Terima kasih atas kehormatan ini Kang Jalal Lak pesdam Sebetulnya tadi sudah Nggak perlu saya tambahin lagi Sudah luar biasa Sambutannya Saya kira sudah Mewakili apa yang kita mau sampaikan Begitu pula juga tadi Dari moderator Juga Kang Babul Terima kasih semuanya Baik saya langsung saja Ini argumen fikih Argumen fikih kebangsaan Saya mau bicara dari sudut Alusnawal jamaah Yang pertama kita harus pahami dulu argumen fikihnya Sebelum kita masuk ke tema kebangsaan Yang pertama Yang pertama Bahwa fikih itu Meniscayakan perbedaan pendapat Jadi Tidak ada mutlak-mutlakan Di dalam fikih Para ulama Berbeda pendapat Dan itu semua Tercatat dalam literatur Kitab-kitab fikih mukharin Siapa saja yang belajar fikih Dan kemudian membuka Misalnya Bidayatul Mujitahidnya Ibnu Rush Al-Mukhni-nya Ibnu Kudamah Saramu Hazabnya Imam Nawawi Itu akan mendapati Berbagai macam pendapat Jadi kalau dalam fikih itu Jangan kaget Film masalah Masail Jadi dalam satu masalah Akan ada beraneka ragam persoalan Nah ini yang kita harus pahami Argumentasi Fikih dulu Nah karena itu Perbedaan Pendapat Di kalangan Fikih itu Tidak perlu sampai harus kafir-kafiran Misalnya Masalah Anjing Mazab Maliki mengatakan Anjing itu suci Nah kalau di kita Karena kita lebih banyak pakai mazhab syafi'i Maka menjadi tidak populer Tapi apa berani kita mengatakan Bahwa Imam Malik itu keliru Itu adalah hasil pendapat Ijitihad Imam Malik Begitu juga misalnya Pendapat Kontroversial dari Imam Syafi'i Mengatakan bahwa Kalau anak Dari hasil zina Itu nasabnya Hanya ke ibunya Karena itu Bapak biologisnya Itu berhak menikahi Anaknya itu Ini luar biasa Kontroversial Pendapat ini Tapi apa gara-gara itu Kita katakan Imam Syafi'i kafir Misalnya Imam Abu Hanifah Berpendapat Misalnya Nabis Minuman memabukan Yang bukan terbuat Dari perasan anggur Dalam keadaan Tidak memabukan Itu hukumnya halal Bahkan Dalam satu rewet Mazhab Hanafi'i mengatakan Boleh berhudu Dengan nabis Dibedakan antara Khomer dengan nabis Kalau khomer itu Adalah minuman Memabukan Yang terbuat Dari perasan anggur Itu disepakati Sedikit atau banyak Itu haram Tapi minuman Yang bukan terbuat Dari perasan anggur Itu nabis Jumur ulama Mengatakan haram Imam Abu Hanifah Mengatakan tidak haram Apa kita kemudian Mengatakan Abu Hanifah Tukang minum Misalnya Nah Banyak sekali Kontroversi-kontroversi Di kalangan Para ulama Jadi setiap kita bicara Fiki Itu kita harus pahami dulu Bahwa Akan ada perbedaan pendapat Kalau tidak ada perbedaan pendapat Maka itu sudah bukan lagi Kategori Fiki Nah Fiki siasah Itu adalah Kategori Fiki Yang sangat dinamis Kalau kita bicara Fiki ibadah Maka Kategorinya adalah Al-Aslu fil-Asya Itu adalah haram Saya cinta pada Allah Sehingga Subuh itu Saya mau lima rokaat saja Kurang dua rokaat Ini gak bisa Gak ada ulama mazhab Yang membolehkan lima rokaat Secita-cintanya kita pada Allah Solat subuhnya Dalam Fiki Mu'amalah Terbalik Al-Aslu Itu adalah Ibaha Fiki Mu'amalah Fiki siasah Itu lebih dinamis lagi Dari Mu'amalah Nanti kita akan bahas Kenapa menjadi lebih dinamis Karena itu tadi Fiki sudah menisahkan Perbedaan pendapat Fiki siasah juga Sangat dinamis Yang kedua Fiki itu Juga Wilayah Yang tidak berkenaan Dengan akidah Tadi di Kereta Saya sempat Ngobrol dengan Kang Jalal Dan Ayatullah Asad Yang mengundang saya Ke sini Ayatullah Asad Sekarang ini banyak sekali Sedikit-sedikit Masuk Bab akidah Keimanan kita Diuji terus-menerus Sedikit-sedikit Masuk bab akidah Mengucapkan Selamat Imlek Itu masuknya Bab akidah Bukan bab mu'amalah Sehingga Kalau itu Kita ucapkan itu Maka kita menjadi Auto-murtad Kita murtad Dengan sendirinya Nah sehingga Bisa batal Keimanan kita Kita akan dianggap kafir Nah yang enak itu Gustur jawabannya Kata gustur Ya kalau kita dianggap kafir Ya baca sahadat Masuk Islam lagi Gak usah pusing Gitu aja kok repot Gitu Nah ujian keimanan Saya beri contoh Ini untuk memahami Nalar Fikih dulu Ya sebelum kita masuk Ke Fikih Kebangsaan Ada hadis Katakan Kalau Minuman kita Kemudian Dihinggapi oleh Seekor lalat Maka kemudian Kita Tenggelamkan lagi Jangan dibuang Karena Sayap sebelahnya itu Adalah Penawar Dari Racunnya Maka pertanyaannya Sekarang Kalau tiba-tiba Di depan saya Gelas ini Ada lalat Apa yang saya lakukan Saya percaya sama Hadis Nabi Saya tenggelamkan lagi Gitu Atau saya buang Buang Automurtad nanti Gak percaya sama Nabi Nah ini kan Hadis Nabi Gitu Ini jadi masalah Satu Yang kedua Kalau di hadapan saya Misalnya Panitia Menghidangkan Kencing unta Nah Ada hadis Nabi Yang mengisarkan itu Ini saya belum Masuk ke Permasalahan Sohi tidak Sohinya Sarahnya bagaimana Gitu ya Kita baru bicara Nalar fikihnya dulu Diminum atau tidak Kalau saya dihidangkan Kencing unta itu Tidak percaya sama Nabi Nabi saja Menyuruh orang Minum Kencing unta kok Ujian keimanan Nalar fikih Mengatakan itu bukan Ujian keimanan Nalar fikih akan mengatakan Diuji dulu Argumentasinya Misalnya gini Lagi-lagi terlepas dari Sohi atau tidak Sohi Hadis Lalat tadi Maka seorang Mujitahid Dia akan Bertanya Ada berapa Jenis lalat Di dunia ini Apakah lalat Yang terjadi pada Nabi Muhammad Dulu itu 15 abad lampau itu Jenisnya sama Dengan lalat Di Indonesia sekarang Karena ternyata Secara biologi Ada 200 jenis lalat Yang berbeda Di dunia ini Lalat di Amazon Lalat di Amerika Lalat itu beda-beda Nah apakah Yang diambil adalah Keumumannya Al-Ibrah biumumil labz Lah bihusus sabab Atau sebab khususnya Yaitu lalat Yang hingga di masa Nabi Muhammad Dan pada musim tertentu itu Al-Ibrah bihususis sabab Lah biumumil labz Nah ini kita Yang mau diambil Keumuman labznya Keumuman materinya Lalatnya tadi Atau kita sudah Pilah-pilah Maka Dia harus Didakkan penelitian Betulkah Setiap jenis lalat Sayap sebelahnya Itu mengandung penawar Maka Fiki Meniscayakan Kerjasama Dengan para Ahli-ahli lain Ini kita sebut Dengan ijtihad jama'i Kolektif ijtihad Untah Tadi kencing untah Sama Ada unta di Ragunan Ada unta di Australia Ada unta di Afghanistan Ada unta di Arab Ada unta di India Apakah maksudnya Kencing untah yang berhasil itu Adalah semua untah Di semua masa Baik di jaman Nabi dulu Sampai jaman sekarang Atau Ada jenis-jenis Tipe-tipe unta Berbeda Nah ini harus tanya Sama pakar unta Kambing saja Ada jenis-jenisnya Ada kambing bandit Sama bandot Ada biri-biri Ada kambing madura Beda Harganya pun juga beda Nah ini Ini Nalar Viki Untah tadi Itu juga Kalau bicara kencing Katakan jenisnya sama Ternyata Ini harus semua sama Di Afghanistan yang mana Maka pertanyaan berikutnya Asupan Makanan untahnya sama atau enggak Waktu di jaman Nabi dulu Karena kan bicara kencing Itu bicara masalah Asupan kanan Maka kalau sama Asupannya semua Ya baru kita bilang Oh kalau gitu ini Nah ini cara memahami Nalar Viki rasional Seperti ini Jadi kita gak buru-buru Mengatakan bahwa Setiap hadith sohih Maka langsung diterapkan Karena di kalangan ulama Usul fiqh Hadith sohih Gak langsung bisa diterapkan Siapa tau hadith sohihnya ini Sudah dinasah Ada hadith lain Atau Sohih menurut siapa Kriteria siapa Misalnya Nah ini pada pertanyaannya Yang ketiga Nalar Viki yang saya ingin Masukkan adalah Kembali ke pertanyaan Tadi soal Mentaati peraturan Lalu lintas Ini Sudah satu contoh Ke Viki siasah Yang tadi diberikan Saya ingin masuk Kepada Viki Viki yang sesuai dengan Makosidus syariah Jadi makosidus syariah itu adalah Summary Ringkasan Tujuan dari Penerapan hukum islam Paling tidak ada lima Yang harus kita jaga Kita menjaga Agama Hizuddin Kita menjaga Akal Menjaga keturunan Menjaga harta Nah ini semua Merupakan intisari Dari hukum islam Sekarang Pertanyaannya Kalau di Indonesia Itu menyetir Di sebelah kanan Setirnya sebelah kanan Mobilnya di sebelah kiri Kan gitu Sebelah kiri Di Australia juga Sebelah kiri Di Filipina Setirnya Menyetirnya di sebelah kanan Di Amerika Dulu di IW Itu ya Di kanan Atau di kiri Di kanan Sekarang bisa gak Kalau misalnya sekarang Kita ke Bandung ini Kita keluar mobil Kita gak mau Berada di sebelah kiri Mobil Karena kita maunya Ashabul Yamin Kita tidak mau jadi Ashabul Simal Kita ingin masuk surga Jadi semuanya harus Berbau kanan Ashabul Yamin Makanya Kang Jala Duduknya sebelah kanan Bagaimana kalau kita mengatakan Enggak Saya maunya di sebelah kanan Apa yang terjadi Apakah kita mengatakan Karena aturan lalu dintas Itu adalah dibuat oleh DPR Yang bukan berdasarkan negara Islam Dan dia sudah menetapkan aturan Sebelah kiri Gimana Nah Nalar Fiki akan mengatakan Ada atau tidak Aturan di zaman Nabi Muhammad Yang mengatakan Kalau mengendari Unta itu Sebelah kiri Atau sebelah kanan Tidak ada Nah kalau itu tidak ada Kemudian masuk Kepada Makosudus Syariah Kalau anda melanggar Anda Larinya ke sebelah kanan Akan terjadi kecelakaan Itu akan membuat Terjadinya Pelanggaran terhadap Hibzu nafes Penjagaan terhadap diri Terhadap jiwa Akan ada kecelakaan Membahayakan kita Dan membahayakan orang lain Maka meskipun Tidak ada Ayatnya Tidak ada hadisnya Sekalipun Maka berdasarkan Konsep Makosudus Syariah ini Kita wajib Mengikuti aturan Karena bertujuan Aturan itu Untuk menyelamatkan Jiwa kita Dan jiwa lainnya Nah ini cara Nalar Fiki Nah ini kenapa Saya perlu jelaskan Karena kalau kita lompat Langsung ke masalah Fiki kebangsaannya Ini biasanya Ini disodorkan Pada Pada ibarat Atau Teks-teks Kitab kuning Yang masalah khilafah Maka kemudian itu Langsung dibeli Argumentasi itu semua Tanpa memahami Bagaimana cara ulama Mengimplementasikan Nalar Fiki itu tadi Baik Sekarang saya masuk Kepada Fiki Kebangsaan Tadi saya sudah sampaikan Fiki siasah ini Adalah satu yang sangat dinamis Perspektif Al-Suna wal Jama'ah Masalah kepemimpinan Ini bukan masalah akidah Ini berbeda dengan Kawan-kawan dari Syiah Jadi karena ini Bukan masalah akidah Maka tidak ada Di rukun Islam Dan rukun imannya Al-Suna wal Jama'ah Itu masalah imamah Karena itu Berbeda pilihan politik Itu tidak akan membuat Anda Menjadi kafir Jadi kalau ada yang mengatakan Kalau Memilih Calon tertentu Kemudian Anda menjadi kafir Berarti dia sudah masuk siah itu Karena sudah menganggap imamah itu Akidah Padahal nalar Fiki Al-Suna wal Jama'ah itu Tidak ada urusannya dengan masalah akidah Karena kalau Bicara masalah akidah Ini panjang Bagaimana menempatkan Amru bin Af Bagaimana menempatkan Muawiyah Gitu kan Bagaimana melakukan Perang Sifin Itu kan Memutar kembali Jarum sejarah ke belakang Sehingga kemudian Al-Suna wal Jama'ah Terhadap pertanyaan Apa hukumnya Seorang muslim Yang dia melakukan dosa Melakukan dosa besar Apakah dia menjadi kafir atau tidak Itu kasusnya adalah Kasus perang Sifin Maka posisi Al-Suna wal Jama'ah adalah Tidak Dia tetap muslim Tapi dia hanya malah muslim yang Berdosa Jadi tidak mesti Gara-gara berdosa Langsung menjadi kafir Ini kalau Kalau mau dianggap berdosa Kan begitu Nah karena Ini bukan masalah akidah Maka Santai aja membahasnya Kalau orang-orang NU itu Terang masalah Fikih siasah ini Tidak perlu sampai Hilang nyawa Gara-gara bahas masalah ini Nah Apakah Nabi Muhammad Menunjuk penggantinya Nah ini kan pertanyaan klasik Yang sampai akhir zaman Tidak akan selesai Kalau Al-Suna wal Jama'ah Kan berpendapat Tidak Nabi Muhammad Tidak menunjuk langsung Penggantinya Ini saya kira-kira ngomong gini Pulang selamat gak nih Ini ngomong di mutoh hari Saya bawa panser Bawa panser ya Nah jadi Buat Al-Suna wal Jama'ah Akhirnya Masalah Fikih siasah ini juga bagian dari Ijitiat Ini masalah Ijitihadiah Termasuk Bentuk negara Nah karena ini masalah Ijitihat Maka itu tadi tidak perlu Usah kafir-kafiran Ya akan ada perbedaan pendapat Nah misalnya perbedaan pendapatnya adalah Bagaimana cara memilih Kita buka sejarah Di Kulafa Orsidun saja Itu sudah berbeda-beda cara memilihnya Nah kalau buat Nalar Al-Suna wal Jama'ah Ya tidak masalah Karena memang dari awal tidak ada Pakem Yang baku bagaimana Memilih pemimpin itu Dari Abu Bakar ke Umar Itu ditunjuk oleh Abu Bakar Dari Umar ke Usman Itu dibuat panitian 6 orang Kemudian Ketika Islam sudah tersebar Keluar Jazira Arab Saidina Usman meninggal Imam Ali bin Abi Talib Diangkat menjadi khalifah keempat Itu banyak diprotes Kenapa? Karena para sahabat-sahabat senior Berada di jauh di luar Madinah Sementara sebagian mengatakan Ya ini kita tidak boleh menunggu terlalu lama Harus segera ada pemimpin tidak boleh vakum Yang lain mengatakan tunggu dulu Para sahabat-sahabat senior belum ada yang datang Kumpul Terus juga pembunuh Usman juga belum Kita adili Kita sus Terusnya Tibur pesan-pesoalan Kemudian pada masa Bani Umayah Bani Abasyah Yang tadi sudah kerajaan Sudah turun-temurun Yang tidak pernah dicontohkan Oleh para Hulafa Oresyidin Nah ini bentuk-bentuk Ijiti hadiah Ala Hulafa Oresyidin Bentuk Ijiti hadiah Ala Bani Umayah Ala Bani Abasyah Kritik banyak Saya pun punya banyak kritik terhadap itu Tapi sebagaimana Nalar Fiki tadi Bahwa Ya kita memahami itu sebagai sebuah fakta sejarah Terjadi perbedaan-perbedaan itu Nah Sekarang ada yang bertanya Kenapa Kemudian Indonesia tidak jadi Kilafah saja Misalnya Karena nalarnya Ini adalah Ijiti had Maka para ulama NU Sudah menjawab Lewat Ijiti had mereka Bahwa NKRI itu Adalah Bentuk final Maka para Kiai yang lain bertanya Semifinalnya mana? Ini kok langsung final Kan gitu Kenapa? Karena para ulama sudah memahami Sejarah Indonesia Tadi sudah dijelaskan Akta kelahiran NU Mendahului NKRI Nah Inilah hasil Ijiti had Para ulama NU Mengenai bentuk Pemerintahan Untuk yang mengatakan Harus kembali ke Hilafah Ternyata juga Mereka kesulitan melihat Bentuknya Bakunya seperti apa Saya ingin berikan contoh Saya sempat tulis di Medsos itu Misalnya Bagaimana Kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia HTI Menerbitkan Undang-undang Dasar Negara Hilafah Begitu kita lihat Cetakannya yang lama Dengan yang baru Ternyata isinya Berbeda Di sejumlah Pasal Ada penambahan Ayat Jadi ada Revisi-revisi Terhadap undang-undang Negara Hilafah Yang dibuat oleh Hizbut Tahrir itu Ini saja menunjukkan Bahwa mereka pun juga Sebetulnya sadar Tidak sadar Ini dinamis Ternyata Ada perubahan-perubahan itu Kemudian juga Kita baca di Undang-undangnya itu Menentukan Khalifah Ternyata dengan Suara terbanyak Itu jelas tertulis Di Undang-undang Dasar HTI Nah kalau ini Suara terbanyak Gak ada Di zaman Hilafah Residen itu Pemilu itu gak ada Yang ada itu Susing bayat Itu pun juga dengan Pemangsaan Ini lain cerita lah Oke nanti Nah Kalau suara terbanyak Berarti Sadar tidak sadar Dia mengadopsi Sesuatu Yang tidak pernah Dilakukan oleh Sejarah Hilafah dulu Atau kemudian Salah satu Bagan Dari organ Negara Hilafah itu Adanya lembaga Wazir Kementerian Wizarat Adanya kementerian Kementerian ini Itu adanya Menurut Ibnu Khaldun Itu di Zaman Abasyah Di zaman Umayyah Belum ada Di zaman Nuklava Residen Belum ada Kalau kita baca Akkamu Sultanianya Imam Mawardi Dalil Dari Adanya Wazir itu Menteri adalah Ketika Nabi Musa Memohon Agar Nabi Harun Menjadi Wazir Nah Nalar Fiki Mengatakan Jauh banget Ini Antara Kenabian Nabi Musa Dengan Nabi Harun Ditarik kemudian Kepada Konsep Wazirnya Hilafah Ketika kemudian Undang-undang Dasar Negara Hilafahnya Oleh Hizbut Tahrir Itu Mencantumkan Lembaga Wazir itu Tadi Padahal Pada saat yang Bersamaan Mereka tidak Ingin Merujuk Pada Sejarah Tapi pada Dalil Kita mengatakan Terjadi Juga Ijtiyat Ijtiyat Alah Hizbut Tahrir Sebetulnya Di dalam Undang-undang Dasar Negeri Hilafah itu Yang Dalam Konteks Nalar Fiki Wajar Tidak masalah Kalau kita Lihat Buku-buku Fiki Siasa Dari mulai Imam Juwaini Haramain Imam Al-Ghazali Juga menulis Ibn Taimiyah Juga menulis Siasa Syariah Kemudian Yang belakangan Termasuk Temannya Muhammad Asmawi Asmawi itu Abdul Abkholaf Abdurrahman Taj Nah itu Para pemikir-pemikir Yang menulis Tentang Fiki Siasa Termasuk Pendiri Dari Hizbut Tahrir Takiuddin Nabhani Saya tidak punya Masalah Dengan Takiuddin Nabhani Dengan buku-bukunya Kalau kita Letakkan itu Dalam Konteks Ijtiyat Tadi itu Abdurrahman Taj Punya pendapat Ah kamu Sultanian Mawardi Punya konsep Silahkan Tidak masalah Yang jadi masalah Adalah Kalau kemudian Ijtiyat Yang Takiud Nabhani Dimutlakan Ah gitu kan Sehingga kemudian Inilah satu-satunya Model Al-Khilafah Dan inilah yang kemudian Mau diberlakukan Seluruh dunia Nah nanti dulu Kalau sampai disitu Kenapa kemudian Yang diambil adalah Modelnya Nabhani Kenapa tidak Modelnya Imam Mawardi Kenapa tidak Imam Al-Ghazali Misalnya Nah ini persoalannya Dari sudut Fikihnya Tentu kalau dari sudut Kebangsaan Menjadi tambah Persoalan Ketika kemudian Kita sudah punya Uda-Uda Dasar 1945 Dan Pancasila Saya kira Pancingan saya Begitu aja Karena niat saya ke sini Datang sebagai santri Santrinya Kang Jalal Mudah-mudahan Kang Jalal Bisa banyak Memberikan Masukan Insight buat kita semua Masalah argumen Fikih Kebangsaan Saya ini pengantar saja Kalau Sering nonton Konser musik Itu biasanya ada Band pembuka Sebelum artis Benerannya tampil Nah Kang Jalal ini Yang akan Mengisi lebih lanjut Untuk kita semua Terima kasih Subhanakla ilmalana ilama Alam tanah inakantul alimul hakim Mahasucingka ya Allah Sungguh kami tidak punya ilmu apapun Kecuali apa-apa yang telah Kau ajakan kepada kami Wallah mu'afiq Il'akami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Guus Nedir Saya pastikan Sampean pulang aman Pertama Karena Ada banser Kedua Nama belakang Sampean Hussein Jadi aman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati